Hai Oh berarti sampai di pernah lihat kijang tinggi bu rusa bu Wah ternyata disini masih ada kijang rusa dan babi hutan ya tapi nggak hampir setiap hari bu ngangun monyetnya datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki apa kabar sedulur kawan-kawanku semua semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa menimbahkan atas kalian semua dan saya tak lupa akan mendoakan kalian semoga dimendahkan segala urusannya ya sedulur eh pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jalan-jalan virtual di pelosok perdalaman pergampungan dan jalan-jalan di pelosok perdesaan dan saya akan mengajak kalian jalan-jalan di desa-desa terpencil di Jawa Tengah dan pada kali ini saya sedang menuju ke sebuah desa terpencil yang berada di Kecamatan Bandungan di lareng Gunung Ungaran dan di kampung ini ada sebuah rumah terpencil yang menyendiri di tengah hutan dan persawahan ya sedulur nah seperti apa suasana rumah terpencil yang saya maksud ikuti perjalanannya saya hoki sampai akhir ya let's go nah mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita berkeliling melihat suasana perdesaan di desa terpencil di pinggir tebing jurang ya sedulur dan kampung ini berada di tebing jurang Gunung Ungaran ya wah ini di samping kanan saya ini merupakan sebuah jurang atau lembah ya sedulur ini akan saya perlihatkan kepada kalian ya wah ini di bawah sini ini sudah jurang dan lembah ya sedulur saya harus hati-hati ya ini itu lembah dan jurang ya yang berada di samping rumah terpencil ini ya sedulur wah ini cuaca berkabut ya ini berada di lereng Gunung Ungaran nah kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju rumah terpencil nah seperti ini ya sedulur jalan yang saya lewati ya ini merupakan jalan setapak ya ini di samping kiri saya ini ada tanaman pertanian lahan pertanian warga ya dan ini ditanami tanaman loncang atau daun bawang ya nah nah ini ini ada rumah terpencil ya sedulur nah penampakannya ya ini gubuk reyot mirip rumah orang bunian ya tapi ini kayaknya ini orangnya sedang tidak ada di tempat ini ya mirip sekali dengan rumah bunian ya sedulur tapi itu adalah gubuk reyot atau saung yang digunakan warga untuk reduh habis dari sawahnya wah ini suasananya berkabut ya saya melewati jalan setapak seperti ini nah itu di depan saya itu wah kabutnya cukup tebal ya wah dan pemandangan alam di tempat ini indah sekali ya sedulur itu di bawah sana sudah kelihatan dan pemandangan kampung-kampung dan desa-desa yang berada di lereng gunung ungaran ini ya misalnya posisi sedang berada di lereng gunung ungaran ya dan saya sedang menuju ke rumah terpencil menyendiri jauh dari tetangga ya nah seperti apa suasana kondisi rumah terpencil yang saya tuju ikuti terus pestaannya haw ya yuk pada kali ini ya lets go Uuuuhh eh hmm 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 selamat menikmati wah ini ada banyak sekali buah nangkah yang berjatuhan ya seluruh ini buah nangkah ini pada berjatuhan ya ini kayaknya habis dimakan monyet ini atau hewan-hewan liar di sekitar ini berbuah lebat ya ini pohon nangkahnya ya seluruh ini sampai jatuh seperti ini, tidak ada yang mengambil ya ya di depan saya itu terlihat sebuah tebing ya seluruh itu yang berwarna putih itu ya akan saya perlihatkan nah itu itu berwarna putih itu namanya tebing pereng putih ya di tempat ini adalah markas besar atau rumah bagi monyet liar di gunung Ungarani ya kata warga sekitar di tebing pereng putih itu ada ratusan monyet liar yang tinggal dan berdiam di tempat itu ya seluruh itu adalah markas besar sarang monyet liar ya nah mari kita lanjutkan lagi ya persaharan kita menuju ke sebuah perkampungan terpencil di tebing jurang ya seluruh terpencil di tebing nah itu di depan saya itu sudah mulai kelihatan ya seluruh sebuah rumah terpencil di tebing jurang di sebuah perkampungan terpencil yang berada di lereng gunung Ungaran ya nah itu sudah mulai kelihatan sebuah rumah terpencil di tebing jurang ya ini merupakan salah satu desa terpencil yang pernah saya temui yang berada di tebing jurang sungguh berani sekali orang yang tinggal di tempat tersebut ya mari kita mencoba melihat kondisi rumah terpencil tersebut apakah ada penghuninya kalau ada penghuninya kita akan mencoba berbincang-bincang ya dengan warga yang menghuni di rumah terpencil tersebut ya seluruh ini berada di tengah-tengah hutan dan kersawahan ini nah ini sudah kelihatan ya nah itulah rumah terpencil di tebing jurang jadi ini ada pohon pisang yang sudah mulai berbuah ya tapi ini pohonnya sangat pendek sekali tapi sudah berbuah ini namanya pohon raja pendek ya dan juga ini ada tanaman durian nah inilah rumah yang kita maksudnya nah itu adalah penghuni rumah ini ya setelah mari kita berbincang-bincang Assalamualaikum Pak Bu Badisilaturahmi Pak metak ah Sampian tinggal 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 tinggi bu malam tinggi oh kirain kalau malam tinggi berbincang-bincang kembang-tang tinggi berapa tahun bu ternyata baru lima tahun tinggal di rumah ini ya Bapak eh botong botong aman 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 kalau siang tinggi kalau malam pulang bu Oh keren kalau malam nge-tila mending berikibu Hai nama kemi kemini kuno kemin Oh kemini ku babi hutan g-babi hutan g-babi hutan nge-bubu ngokatan di tekan sawah pergi waduh jajan pundang-pundang Oh berarti sampai di pernah lihat kicang tinggi bu rusak bu Wah ternyata di sini masih ada kicang rusak dan babi hutan ya di perengan situ kata ibu tapi ini sudah lama tidak kelihatan ya berarti pas itu pas panen jelingan malah dan kita nama nopo kemah dibuangin bu uterong kiranya nembaku uterong ini Oh Wah aku sampai perempuan caget macul tuh bu rusak mendobu adikirin canggih sedoyo saking dua tempatiku kemah putih nih kutoh ah nih kutoh mah putih samis Oh Niki 1rt Pak Parmen Pak Nisaweri lu itu gileng jadi klo 1rt kan lagi Oh sampe ikut deres pinasteng berikung itu berkaput ya gunungnya Wah tertutup kaput itu tebel banget Oh asli Sido bukti omah caket berikmauan tekan ngomong ibu kirain yang transmigrasi nopo nganu bu tinggi panggondeng berikio botong ini adalah bekas tanaman terong ya tapi ini sudah sudah tidak produksi lagi sehingga ini tanaman pemanternya ini dibuang ya atau mungkin dibakar oleh pemiliknya ini sudah hidup produksi lagi dan padahal ini sudah menunjukkan pukul setengah empat sore ya dan ini cuaca berkabut ini saya seperti berada di negeri di atas awan ini berkabut tebal wajah pada hari ini ya waduh puncak penunggulan Ungaran itu tertutup kaput tebal ya waduh awan tebal menyeliputi di perkampungan ini ya di Gunung Ungaran tapi nggak hampir setiap hari bukannya munyete dateng berkibu ini juga banyak burung-burung liar yang berkicau itu saya mendengar ada banyak burung kutilang dan burung lainnya ya yang berkicau di tempat ini ya wah ini rumah ini benar-benar mencil sendiri ya berada di tebing jurang ini adalah rumah terpencil di tebing jurang ya saya akan perlihatkan kepada kalian nih tebing lembah atau jurang di samping rumah ini ya kita mau kita yuk di masuk tuh nanti bro nanti bro nanti bro nanti di sini ini sebelah di wah ini disana ada monyet liar itu tapi ini di kamera saya nggak kelihatan ini karena terlalu jauh ya wah itu sebelah sana itu itu dibalik ribunya pepohonan ya wah ini kayaknya itu lagi mencari makan tuh monyetnya di markas besarnya ya tempat persembunyian monyetnya itu yang tebing berwarna putih itu adalah markas besar monyet ya ya inilah seluruh ini saya perlihatkan nih di bawah sana itu adalah sebuah jurang ya ini tebing ya seluruh wah benar-benar rumah ini berada di tebing jurang ya wah ini benar-benar sungguh pemberani sekali jadi beliau yang tinggal di rumah ini ya itu di bawah sana itu sudah jurang dan itu adalah rumahnya ya nah itu rumahnya benar-benar persis di tebing jurang ya seluruh wah sungguh pemberani sekali ya beliau yang tinggal di rumah ini ya Masya Allah wah sungguh benar-benar keluarga yang pemberani ini suasana di perdesaan ini benar-benar sangat asri sekali ya ini sangat tenang udaranya sangat sejuk sekali wah ini benar-benar rumah terpencil di tebing jurang ya itu rumahnya dan di bawah pohon bambu itu sudah tebing ya atau jurang ya seluruh lembah di bawahnya itu Masya Allah sungguh pemberani sekali beliau yang tinggal di rumah ini ya benar-benar keluarga yang pemberani tinggal menyendiri terpencil di pedalaman seperti ini ya tinggal sendiri jauh dari tetangga ya dan itu rumahnya masih berupa rumah tradisional ya seluruh terbuat dari kayu papan bambu dan apa adanya serba serhana Masya Allah saya terharu sekali ya seluruh melihat rumah tersebut ya saya agak miris ya kondisinya cukup memprihatinkan terbuat dari bahan seadanya ya seperti sebuah gubuk ya seluruh Masya Allah sungguh miris sekali ini dibahas ini sudah merupakan tebing dan jurang serta lembah ya nah itu adalah hutan pinus di gunung Ungaran ini tertutup kabut ya ini ini kabut tubal menyelim puti gunung Ungaran ini ya nah itu benar-benar cuaca berkabut pada sore hari ini ya Hai enggak di eh Hai 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 hu ini dibawah rumah ini ada manis lor ini dan tanaman buah nangka ini waduh Masya Allah ini berbuah sangat lebat sekali wuhh sebanyak ini ya buah nangkanya Masya Allah wuhh banyak sekali setelur ini gede-gede nih nangkanya wuhh banyak sekali mantep-mantep mantep-mantep wuhh asli setelur ini buah nangkanya ini berbuah lebat sekali ya ini puluhan ya ini dalam satu pohon ini berbuah puluhan buah ya benar-benar banyak sekali ya ya seluruh ini saya menemukan buah strawberry gunung ya seluruh ini buah yang sangat langka dan jarang yang dijumpai ya kalau di tempat kami ini namanya Ocen Ocen ya seluruh kalau di tempat kalian ini namanya apa ya seluruh ini mirip sekali dengan strawberry ya seluruh hahaha saya akan coba makannya ini lalu manis banget waduh hmm 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 benar-benar manis seker ya seluruh ini buah ada arbing gunung atau Ocen Ocen kalau di tempat kami ya dan ini ada buah lagi berwarna ungu ini apa ya ini saya juga kurang tahu ini tapi katanya ini eh enak ya seluruh nah ini saya akan mencoba ya seluruh apakah enak ya ini belum begitu masak ya ini rasanya kurang jelas ya mari kita jelajah lagi ini ada buah yang unik lagi seperti buah melinjo ya ini apa ya ini buah hutan ya seluruh ini saya tahu namanya tapi ini keras banget nih seluruh ah bahapa ya ah bahunya kurang enak seluruh saya nggak suka kayaknya nggak enak dimakan ini nggak enak nggak enak selamat menikmati 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 selamat menikmati